Ini adalah buku karya Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Napoleon. Dan ini adalah Germinal, karya Emile Zola. Kedua karya ini sama-sama menggunakan nama bulan, Brumaire, dan Germinal. Kalau kamu cari nama bulan itu di kalender rumahmu sih, gak akan ada. Karena ini adalah nama bulan dalam kalender Republikan Perancis akhir abad ke-18 sampai awal abad ke-19. Kalender ini adalah salah satu usaha untuk melawan dominasi kalender Gregorian yang masih kita pakai sampai sekarang dan jadi kalender standar di banyak tempat di dunia. Adanya kalender Republikan Perancis menandakan kalau sistem kalender gak jauh-jauh juga dari politik dan kekuasaan. Kalender Gregorian, seperti namanya, berawal dari kebijakan Paus Gregorius ke-13. Kalender inilah yang kemudian diadopsi oleh negara-negara Eropa dan koloninya. Sekarang kalender ini pula yang menghiasi dinding dan meja kerja sebagian besar manusia di dunia, seolah mengawetkan memori kejayaan Romawi. Dari nama-nama bulan, kita bisa mengetahui dewa atau bilangan Romawi. Pun ada dua nama penguasa Romawi di situ. Julius Caesar mengganti nama bulan Quintilis bulan ke-5 menjadi Juli sesuai nama keluarganya Julius. Kaisar Agustus juga mengubah bulan Sextilia, bulan ke-6, menjadi bulan Agustus. Unsur religius dan kerajaan Romawi itulah yang membuat para penggawa revolusi Perancis tak betah menggunakan kalender Gregorian. Sejak 1793, Perancis menggunakan Calendrier Republikan atau Calendrier Revolutionaire. Kalender ini diciptakan seiring perubahan sistem negara dari monarki ke republik. 22 September 1792, momen di mana konvensi nasional Perancis mengumumkan Perancis menjadi negara republik ditetapkan sebagai tanggal pertama kalender ini. Satu tahun Kalendrier Republikan terdiri atas 12 bulan, satu bulan terdiri atas 30 hari, dan satu pekan terdiri atas 10 hari. Bulan dinamakan berdasarkan unsur alam seperti Brumaire yang berarti kabut, sedangkan Germinal berarti perkecambahan. Kalender ini tak lagi dipakai setahun setelah Napoleon I dinobatkan sebagai Kaisar Perancis yang juga menandai akhir dari revolusi Perancis. Meski demikian, Perancis bukan yang pertama maupun yang terakhir menjadikan momen penting bangsanya sebagai penanda awal dimulainya kalender baru. Sistem Kalender Hijriah umum dipakai di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Kalender Hijriah didasarkan pada siklus peredaran bulan. Ada 12 bulan dalam sistem ini, berawal dari Muharram, diakhiri Zulhijjah. Kalender diterapkan pertama kali pasca Nabi Muhammad wafat, yakni pada masa kepemimpinan Umar bin Hatab sekitar 638 Masehi. Waktu itu dunia Islam diapit dua kekuatan besar Romawi dan Persia dengan sistem kalender masing-masing. Namun pemimpin Islam lebih memilih Kalender Hijriah. Tahun ke-1 Kalender Hijriah ditetapkan pada tahun 622 Masehi ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada empat pilihan waktu itu dalam memutuskan penetapan awal tahun Hijriah, yaitu kelahiran Nabi Muhammad, permulaan risalah Nabi, hijrahnya Nabi, dan wafatnya Nabi. Namun hijrahnya Nabi lah yang dipilih. Sebab itu momen yang menandakan pemisahan hal-hal yang diperjuangkan Nabi dengan kelompok penolaknya yang waktu itu menguasai kota Mekah. Hijrahnya Nabi Muhammad juga jadi tahun pertama Kalender Solar Hijriah yang umum dipakai di Iran dan Afganistan. Bedanya dengan Hijriah biasa, kalender ini pakai perhitungan pergerakan matahari. Di Iran, kalender ini mulai dipakai resmi pada 1911. Pada 1975, Shah Muhammad Reza Pahlavi, penguasa Iran waktu itu, menjadikan permulaan rezim Sirus Agung Persia sebagai tahun pertama kalender. Dalam satu malam, hitungan tahun loncat dari tahun 1354 ke 2534. Tapi, kebijakan ini nggak bertahan lama. Setelah Shah digulingkan semasa revolusi 1979, Iran kembali menetapkan momen hijrah sebagai tahun pertama kalender. Begitu pentingnya, penetapan tahun pertama dalam sebuah kalender. Di sebelah timur jauh dari Jazirah Arab, justru tahun 1912 Masehi dijadikan tahun pertama kalender Republik Cina dan Korea Utara. Korea Utara menerapkan kalender Juche. Tahun Juche pertama ialah 1912, tahun kelahiran Supreme Leader Kim Il-sung. Sedangkan tahun 1912 digunakan sebagai tahun pertama kalender Mingwo di Republik Cina. Ini adalah tahun berdirinya Republik Cina. Sementara di Indonesia, satu kalender biasanya memuat bermacam sistem. Sistem kalender Gregorian sebagai yang standar. Diiringi sistem kalender hijriah dan kalender lokal seperti Jawa, Tionghoa, atau Bali. Sebuah wujud Bhinneka Tunggal Ika bukan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.